Intro Hai Selamat sore semuanya, saya Kak Rose Aduh, astaga, lemes banget sih Tunggu, tunggu, tunggu ya, mohon maaf Saya absen dulu, ini penonton saya kok makin lalu makin dikit pada kemana ini orang-orang Oke ya, walaupun sedikit tetapi kekuatan suara harus tetap prima Oke, ulang ya, saya Kak Rose Kita ketemu lagi di acara Ruby No Secret Nah Yang baik pemirsa, seperti biasanya ini sangat tepat Anda berkumpul di sini Karena hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan bintang tamu kita Yang punya kisah yang berbagai macam dan berbeda-beda Yang pertama, hari ini kita spesial kedatangan Agus Harimurti Yudhoyono Dan istrinya Anissa Pohan Yudhoyono Kita mau tanya seperti apa sih kondisi Ibu Ani Yudhoyono saat ini Dan juga bagaimana pasangan ini ya, sebagai pasangan ya Kita tetap dah, nanti ada kursi fitnah dan fakta untuk dua pasangan ini Yang berikutnya juga hari ini kita kedatangan salah seorang penerjun perempuan Indonesia pertama yang terjun dari Gunung, dari Mount Everest Viral, ini keren banget, ini sudah 8 tahun dia jadi penerjun payung dan bahkan dia ini melatih pasukan-pasukan elit di berbagai negara Jadi nonton terus ya, tapi sebelumnya seperti biasa kita kebocokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik dari dunia nyata maupun dari dunia Yang pertama ini adalah, aduh ini kisah sedih dari Cinta Penelope Kemarin 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu kita baru berbicara-bicara dengan Cinta Penelope Dia baru cerita, dia ketemu sama suaminya di Turki Tapi ini ada kabar yang menyedihkan sekali bahwa Cinta Penelope ini bercerai dari suami setelah Cinta tahu bahwa dia difonis kanker Dan menurut Cinta bahwa suaminya berpisah dari dirinya karena tidak siap melihat Cinta Penelope meninggal Cinta masih belum menjelaskan sebenarnya dia itu terkena kanker apa Tapi sudah diketahui bahwa stadiumnya cukup lanjut yaitu 3B Ini ada screen capture artikel jawaban Cinta Penelope, bunyinya adalah seperti ini Ya Alhamdulillah saya diberikan seseorang yang sempat menjaga saya, kata Cinta Penelope dengan nada suara bergetar Ini dikutip dari Tribun Style, dari Tribun News pada hari Senin kemarin Dan hari ini juga Cinta Penelope ada postingannya di Instagram juga Tapi kita mau flashback sedikit, kita melihat perbincangan kita dengan Cinta Penelope ketika dia bercerita betapa bahagianya dia bertemu dengan suaminya pada saat itu di Turki Kita lihat yang berikut ini Cinta Penelope dalam menjalani pernikahan kali ini Karena kamu kan pasti juga sudah menjalani proses yang berbeda lagi dalam kehidupan Apa yang berbeda? Itu maunya hidupnya yang normal aja, biasa aja, gak boleh ada yang tahu Kalau bisa dicadarin jadi kemana tuh gak ada orang tahu gitu Jadi dan suami kamu tuh modelnya yang sangat private juga ya Dia kabarnya juga gak terlalu seneng disini karena kamu terkenal jadi banyak suka minta foto, ngobrol, apa segala macem Ya itu yang bikin aku gak memperlihatkan dia siapa Karena gini, dulu tuh pas dateng kita makan risih dengan ditegor orang, foto, apa gitu Sedangkan waktu cuma tiga hari sampai seminggu disini gitu Dia pengen keliling lah lihat-lihat Indonesia gitu Jadi aku disuruh pakai cadar Dari pernikahan-pernikahan sebelumnya yang menjadi pelajaran supaya apa ya Ini banyak banget Atau tidak kamu lakukan lagi ini sesudah akan kamu perbaiki ada gak sih? Yang sederhana aja Yang sederhana ya apa ya, terbuka aja sih, gak mau terbuka kayak dulu Gak mau ini privacy aja Privacy Jadi kepada publik kamu privacy, tetapi kepada suami kamu terbuka Ya Semua cerita Semuanya dia harus tahu semua 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 walaupun dia shock ngeliat tatois badan-badan gitu Ini posisinya cinta terakhir adalah Posisinya seperti ini Setelah ada berita dia bilang Saat ini Allah sedang menghapus dosa-dosaku Alhamdulillah begitu ya Aku tidak sakit apa-apa Demikian kata cinta Penelope Kita masih belum Kita nanti coba menghubungi ada apa sih dengan cinta Penelope ya Mudah-mudahan kalaupun sakit bisa cepat segera mendapatkan pengobatan Sehingga cepat kembali bisa beraktifitas Amin Ada postingnya temannya cinta juga sebelumnya Jadi sebelumnya ini Setahu saya memang dia itu ketemu suaminya di Turki Karena pada saat itu dia banyak syuting juga di Turki gitu ya Terus ini postingnya beberapa hari yang lalu Tiga serangkai ya Prinses, Cinta Penelope, RS, Eka, Trina dan lain sebagainya Selalu sukses buat Percintaan kita Menjalani Apa sih tulisannya Sukses buat kita Kecil-kecil ya Mohon maaf sih gak bisa baca Ini coba didegerin dulu Ya Terus ada banyak juga Setelah postingan itu Juga banyak doa dari netizen buat Cinta Penelope Oke sekarang Cinta lagi berobat di Singapura juga Seperti itu Nanti kalau kita ke Singapura Kita jengukin Semua yang ada disitu ya Yang sedang berobat Oke next Yang berikut ini dari Postingan Evi Mas Samba Ya kemarin waktu datang kesini kan lagi itu ya Lagi apa tuh namanya Lagi ngambek-ngambekan mas suaminya Ya Ternyata suaminya lagi ada di Makassar Dianya lagi ada disini gitu Oh biasa aja lah Biar aja gitu katanya ya Tapi ya ini ada kabar gembira Kayaknya mereka udah baikan Ya udah posting foto berdua lagi Udah gak posting galau-galau lagi Coba kita lihat nih Mas Samba Masih teringat masa pernikahan dulu Postingannya postingan pernikahan Tapi sebelumnya juga sempat posting Pokoknya posting dengan kata-kata cinta itu Coba kita lihat postingan berikutnya ya Selalu bersyukur Ini Evi juga Semua yang terlewati akan menjadi sebuah pelajaran Untuk kedepannya Karena apa yang pernah terjadi Semua orang pernah melewati dan merasakannya Itulah roda hidup selalu berputar Dan pastinya akan ada ujian lagi Lagi Entah ujian apa itu Yang pastinya aku dan kami Harus bisa melewatinya Ya kalau katanya Evi Mas Samba Namanya juga orang hamil Gimana sih ya Manja Next yang berikut Coba kita lihatin postingan suaminya Ini postingan suaminya Di posting wajah istrinya Bunyinya adalah Kini rindumu mengelilingiku Mengingatkan masa-masa konyol kita I love you istri Cue saya Oh itu cuma rindunya dia Yang mengelilingi Rindu suaminya Yang keliling kemana Oke coba kita lihat Ini pernyataan Evi Mas Samba Waktu kita tanya Kenapa tiba-tiba menghapus Semua foto-foto pernikahan Eh sekarang udah diposting lagi ya Coba kita lihat yang berikut ini Aku jujur Selama hamil tuh Pengen deket banget Sama suami aku Pengen deket Apa ya Bawaan hamil kali ya Pengen selalu ada sempuhan Ada komunikasi Suami pengennya selalu aku Dia itu ada gitu Hasilnya selalu ada di samping aku Bawaannya ibu hal ini Kan dia kerja Gimana ada di samping kamu Terus Kalau dia lulus dulu sama mereka Oh jangan Kalau kamu lagi ngambek gini Kamu akan membaiknya Kalau Aposen Kalau tiba-tiba dia datang Kamu akan lulus Ya namanya kita perempuan Pastilah ya Namanya apa Setiap permasalahan Pasti ada jalan ke luarnya Kita gak menginginkan Yang namanya Hal buruk Dalam rumah tangga silah Pasti Jadi kalau kamu lagi diem-diem Kamu juga gak mau Suami kamu ikutan diem Iya Jadi kayak apa ya Setidaknya Kalau aku marah Ya kamu mengerti gitu Diem Kalau dia marah Ya aku diem juga Cuman karena sekarang Posisinya aku lagi amin Jadi emosinya lagi Gak karu-karuan Gak karu-karuan Gak kalau kamu marahnya diem Terus dia harus gimana dong Gimana ya Ya dianya aja yang mikir udah Gimana caranya Kan harus mengerti lagi Ibu habis Begitulah ceritanya Di pojokan kita hari ini Eh Sepi banget studio aku hari ini Hari ini sudah dateng Tamu-tamu saya Temu tangan yang luar biasa Untuk Ibu Anissa dan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono Salah tergabung Hai Kita anggurubi selain berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di rubi No Secrets ciao Terima kasih selamat menikmati